hai oke wap guys back again with me sultan torik si reviewer so kali ini gua bakalan nge-review Hot Wheels premium Hot Wheels Boulevard 2021 Toyota GR Supra guys ini keren banget sih premium ya jadi ini nih edisi Hot Wheels premium guys ngobrol premium nih banyak karen guys langsung aja ya kita review sama itu disini ada logo Hot Wheels premium terus disini ada logo Hot Wheels Boulevard mobilnya nih mobil balap kayak guys balap Formula Drift jadi ini mobil balap buat nge-drift doangnya makin ya terus ini ada tanda tangannya nih tanda tangan siapa laning atau berkutusnya disini ada nomor 96 ini metal metal yang berarti Oh berarti besk metal juga pengen kebanyakan ya ini ada logo Mattel ini ada real riders jadi 2021 Toyota GR Supra mobilnya sih rilis 2020 ya mungkin ikutan balap terus di belakangnya yang ada logo lagi Hot Wheels premium Hot Wheels Boulevard ini nih ada setnya ada lima ya guys tuh ada Toyota Supra ini ada Fiat 500 modificado Mitsubishi 3000 GTVR4 nih mobil apa guys nggak ada Evo 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 Masih hendak ya kalau misalnya evolution Evo ini nggak tahu nih terus ini ada Nissan Skyline GTR R32 ini yang versi Godzilla guys kalau kalian tahu ada gambar Godzilla nya terus ini Lamborghini Contouch jadi satu set ini lima sini ada logo nomor jini Fiat Yokohama penzoil Nissan Oh nisanya Canon rotiform yang KW Formula Drift ini Mitsubishi Motors terusnya ada japan stiker berarti gua dapatnya yang jepat guys gua belinya ini nih di lelangan yang jadi bukan di gantungan tapi harganya masih masih worth it lah masih di bawah masih di bawah 200 lah gua dapatnya jadi menurut gua masih worth it sini ada tulisan-tulisannya itu aja lengkapnya Coba kita buka blisternya Oke ini mobilnya udah gua buka guys dari blisternya yang ya kalau kalian buka blister premium emang agak sulit segas untuk bukanya baik-baik ya oke lanjut aja kita kita review mobilnya tampak depannya guys ini ada detail lampunya ya ini walaupun dia jadi khas faktor siang lampunya itu detailnya pakai stiker guys ke sini ada logo Toyota ini ada tampilan GR Supra ya Supra yang Supra mark lima lah bisa kita bilang kayak gitu terus di sini ada logo FD formula Drift terus di atasnya dikat mesinnya itu ada Canon sama GR Toyota Gazoo Racing jadi GR itu kepanjangannya dari Gazoo Racing ya guys ya itu apa namanya ibaratnya bagian dari versi mobil dari Toyota yang dikeluarin Toyota yang bisa balap terus ini ada USA berarti bisa gua bilang ini tim USA di sini ada logo Formula Drift di atasnya terkacanya tapi ini bahannya beda guys nah ini kalau kalian biar biar jelas tuh ada stiker panjang itu jadi bukan bukan Formula Driftnya nih ya gitu ada stikernya terus di sampingnya ini pertama ada logo GR lagi terus ada logo Hot Wheels iOS itu dari produknya Canon Canon ya guys ya ini One V apa One V juga nggak tahu tuh nggak ngerti gua ke sini ada penzoil ada bercak bercorok-corok berahnya ya guys ya juga dikasihnya juga nih ada logo penzoil logo sebelahnya dikasihnya sama aja sih guys terus di belakangnya ini ada logo GR lagi logo Toyota lampunya ini ada logo One V terus kalau kalian lihat ini tuh mobilnya tuh gitu guys nah tuh kayak Metallic gitu dibilang Silver enggak gelap tapi dibilang eh abu-abu juga enggak apa nih gun metal kah apa yang gua juga nggak ngerti begini apa nama warnanya nih pokoknya gitulah ya guys setau gua ti Toyota pernah ngerilis ya di YouTube-nya mobil balapnya mirip-mirip ini cuman kalau mobilnya fix yang mirip begini gua kurang tahu apakah ada kalian bisa komen tapi kalau yang mirip ini ada maksud tuh miripnya tuh ya mirip lah cuman beda-beda sponsor dan stiker-stikernya ini ya cuman gua enggak tahu apakah itu mobil Hot Wheelsnya yang ini terinspirasi dari itu atau enggak gitu ini banyak banget karet terus dibawahnya dibawahnya itu ada Toyota Toyota GR Supra Matel 2020 metin Thailand Oh ini masih metin Thailand ini sih gua gua rasa sih ini koleksinya udah lama ya guys ya kalau sudah lama kalau kalian tahu yang baru-baru itu kan dari Malaysia ya sekarang sekarang ya tapi kalau ini enggak nih masih metin Thailand metin Thailand Japan card saya suka dia lah ya dan Alhamdulillahnya gua nggak tahu serasa gua sih kalau buku punya yang GR Supra yang blister biasa itu enggak ada kecapian guys nah ini karena yang apa nih karena yang versi eh apa namanya premium premium ada kaca spionnya guys gimana menurut kalian keren nggak ada temennya sekarang tuh yang Liberty works kita foto dulu kali ya Oke sekian aja dulu reviewnya dan menurut kalian gimana nih koleksi yang supra kali ini bagus nggak menurut kalian juga gua cuma pengen tahu pendapat kalian menurut kalian bagusan mana supra mark 4 mark 5 1 2 3 4 5 dia bagusnya mana tuh jujur kalau gua sih milihnya ya eh kalau disuruh milih dari semua supra gua masih milih supra mark 4 sih that's all see you bye bye bye